Sekali lagi tim Basarnas yang berada di sini mendapatkan SMS dari salah satu stasiun televisi nasional. Dan stasiun televisi nasional ini mendapatkan SMS dari PLN, dari pihak PLN Sulawesi Selatan dan Barat, dari korban di kamar nomor 317. Jadi sekali lagi saya informasikan bahwa pihak dari PLN Sulawesi Selatan dan Barat mendapatkan SMS yang diduga adalah salah satu korban yang terperangkap di dalam bangunan Hotel Rawa-Rawa dari kamar 317. Ya Pak Bersa, hingga saat ini tim gabungan masih berupaya mencari korban di salah satu bangunan yang terdampak gempa dan tsunami di Palu, yakni di Hotel Rawa-Rawa. Ini informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Sabda Roleh dari Palu Sulawesi Tengah. Sabda, bagaimana perkembangan pencarian korban di sana hingga sore hari ini? Ya Widya, hingga sore hari ini dapat saya informasikan bahwa tim gabungan dari Basarnas masih terus melakukan evakuasi di bangunan Hotel Rawa-Rawa yang ambrok akibat gempa dengan kekuatan 7,7 skala Richter. Informasi terbaru yang dapat saya laporkan bahwa sekitar 30 menit yang lalu tim Basarnas berhasil mengevakuasi dua korban yang berada di sisi kanan Hotel. Sekali lagi, tim Basarnas berhasil mengevakuasi dua korban yang berada di sisi kanan Hotel namun belum diketahui identifikasi dan jenis kelamin dari dua korban tersebut. Saat ini dua korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkarapolda, Sulawesi Tengah. Dan juga saya memiliki informasi terbaru, Widya, bahwa tim dari Basarnas mendapatkan SMS Sekali lagi tim Basarnas yang berada di sini mendapatkan SMS dari salah satu stasiun televisi nasional dan stasiun televisi nasional ini mendapatkan SMS dari PLN, dari pihak PLN Sulawesi Selatan dan Barat dari kamar nomor 317 Jadi sekali lagi saya informasikan bahwa pihak dari PLN Sulawesi Selatan dan Barat mendapatkan SMS yang diduga adalah salah satu korban yang terperangkap di dalam bangunan Hotel Roa Roa dari kamar 317 dan SMS tersebut, SMS yang diterima oleh pihak dari PLN Sulawesi Selatan dan Barat ini diteruskan ke salah satu stasiun televisi nasional kemudian pihak dari stasiun televisi nasional ini menginformasikan kepada tim Basarnas yang berada di Sulawesi Tengah dan dari SMS tersebut, tim Basarnas mengacu pada SMS yang didapatkan yakni satu korban yang diduga masih hidup di dalam bangunan Hotel Roa Roa ini yakni di kamar 317 dan ini yang menjadi fokus utama Basarnas melakukan pencarian dan evakuasi yakni di bangunan bangunan di sebelah kanan yakni kamar 317 ini yang kemudian saat ini masih terus dilakukan pembersihan puing-puing agar akses menuju ke kamar 317 ini dapat terbuka begitu dan korban yang diduga masih hidup dapat diesok kuat kita tahan dulu informasi di sana kita akan menuju ke PNPB untuk mengikuti press conference berikut ini terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!